Open minded itu kemampuan berpikir terbuka Jadi ada kemampuannya Karena tidak semua orang mampu berpikir terbuka Ada yang close mind gitu Ada yang tertutup cara berpikirnya Nah kemampuan berpikir terbuka itu terhadap apa? Terhadap segala info Terhadap ide-ide yang baru Terhadap gagasan-gagasan Terhadap opini pendapat-pendapat orang Terhadap argumen-argumen Yang mungkin tidak kita fahami Tetapi orang lain bisa melihat Nah biasanya Ini akan menghasilkan pribadi yang lebih rasional dalam berpikir Kemudian kritis Artinya dia boleh mengkritisi dan siap dikritisi Kalau orang yang close mind gak mau dikritisi Tapi orang yang open minded justru dia harus Ada salah gak nih? Kekurangan saya dimana? Justru barangkali ada sesuatu yang saya katakan Dan saya tidak tahu Mungkin ada yang lebih faham dibanding saya Bayangkan open minded tuh begitu Ulama-ulama kita besar dulu Julu juga demikian Imam Shafi kalau sudah menghantarkan Muridnya sudah pinter Beliau justru menghancurkan kepada Belajar kepada guru yang lain Selalu begitu gitu Dan guru itu yang direferensikan oleh beliau Sementara kalau kita kan gak Oh saya jangan belajar ke yang lain gitu ya Jadinya dogmatik gitu ya Nah ini sehingga manfaat yang lainnya Dia mudah mendapatkan solusi Jadi mudah mendapatkan jalan keluar Karena open minded dia terbuka sekali Gambarannya seperti yang Kang Hakim katakan tadi bahwa Open minded itu seperti parasut Dia tidak akan bekerja kalau gak terbuka Otak kita begitu Kang Hakim Otak kita itu primitif Tidak punya pengetahuan sama sekali Kan begitu Ketika fitrahnya kita lahir itu Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu Dalam keadaan Gak tahu apa-apa Gak punya pengetahuan apa-apa Tetapi ada sesuatu yang memang Bayi itu gak belajar Dikasih ilham Seperti Begitu didekatkan sama Apa namanya Puting susu ibunya Dia langsung tahu Dan bisa nyedot Bisa ngenyot gitu ya Tanpa dia ngajarin Masya Allah Itu kan ajaib ya Yang sebatas itu ilham gitu Kang Hakim Jadi ada sesuatu yang secara fitrah Dimiliki pengetahuannya Tetapi ketika itu harus bertumbuh Maka pengetahuan juga harus berkembang Nah pengetahuan yang berkembang ini Kalau tidak open minded Maka dia akan terpenjara di situ-situ saja Maka dia Maka keadaan